WALAU GIMANA PUNKAN KAMU TAHU AKU CINTA KAMU SAYANG APA ADANYA KAMU HATKU KAMU GIMANA PUNKAN Balik lagi di video Ani Ngaget Kita lanjut ya main game Sakura Skull Simulator Di update terbaru ini guys yang versi 1037.05 Sakurani akan menemukan sesuatu yang misterius lagi guys Apa ya kejanggalan apa lagi temen-temen di update terbaru ini Kalian ingat gak nama bosnya Mas Naoto itu yang Pak Satoru itu Dia mempunyai misteri guys Wah aku gak nyanggan nih Coba deh nanti kita lihat aja ya apa yang terjadi ya Ya sudah kalau gitu Sakurani ganti baju julia Sakurani kan masih pake baju devil Di video sebelum ya Sakurani abis mereview nih Apa aja update terbaru tambahannya temen-temen Daripada versi yang di awal yang sebelumnya itu ya Yang 1037 itu Nah sekarang ini Sakurani karena mau ke showroom juga Mau ke mana tuh Sakuramontor Pake yang ini aja deh yang unyu-unyu Aku pengen bajunya warna merah aja guys Eh sebenernya merahnya yang ini bagus sekali ya temen-temen Coba ya aku cobain dulu Nah seperti ini aja seperti warna mobil baru nih Oke deh untuk rambutnya aku ganti warna ini aja ya temen-temen Biar sama nih matching sama bajunya Tinggal warna matanya supaya biar terlihat juga ya guys Warna biru aja lah jangan coklat ya Oke sudah cukup temen-temen Dan kalau gitu kita bisa langsung mulai Kita lihat ya apa yang akan dilakukan Sakurani di update terbaru ini temen-temen Aduh Sakurani apakah kamu bersiap? Wah Sakurani sudah megang senjata guys Baik ya kita simpan dulu aja ya senjatanya ya Oke aku akan simpan dulu temen-temen Tapi ya guys aku pengen ganti suasananya jadi malam hari aja Supaya suasananya beda ya guys Kan ini agak gimana gitu kan Aku ganti aja lah jam 7 malam aja lah ya Biar gak terlalu malam juga Oke kita langsung aja ke Sakuramotor ya guys Aku pake mobilnya Sakurani aja lah Gak apa-apa Yuk 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 kita langsung aja pergi ke sana Coba ya ada bakazu nih pasti Waaaa Aduh hampir saja temen-temen Oke kita langsung aja menuju ke Sakuramotor Aduh Sakurani hampir aja Untuk melihat loh Sakurani-nya guys Nah aku parkir aja ya disini Hmm kita parkir disini ya temen-temen Itu loh mobil mewarnya loh guys Nah oke kita langsung aja samperin kali ya Mas Naoto-nya ya Mas Naoto selamat malam Wah selamat malam Mbak Sakurani rajin banget sih sekarang kesini mulu Iya seneng soalnya ada mobil baru Oh gitu mau ngapain lagi mau pinjem lagi Iya iya pinjem untuk malam ini boleh gak Soalnya saya mau ajakin bosnya Pak Naoto Untuk jalan-jalan Ah jangan manggil saya Pak Naoto Mas Naoto aja Iya iya Mas Naoto Boleh ya saya naik ke atas untuk temuin bosnya Mas Naoto Iya iya silahkan Ayo guys aku sudah minta izin sama Mas Naoto Langsung aja kita ke atas ya Mas Naoto Eh salah Salah maksudnya Pak siapa ini Pak Setoru Coba kita datangin kesini aja ya guys Biar sopan ya masuk ke dalam ya Permisi selamat malam Pak Boleh ganggu sebentar Oh iya ada apa ya Mbak ya Pak Setoru Apakah Bapak sudah makan malam? Loh temen sekali nanyain saya seperti itu Iya Pak saya mau traktir Bapak makan malam Boleh gak Pak? Ya boleh-boleh aja sih Saya juga belum makan malam Yaudah Pak Setoru Yuk ikut saya makan malam Saya traktir Oh boleh sekali Tapi traktir makan dimana ya Waktu itu sih saya traktir Mas Naoto Di ini sih Di peternakan tuh enak banget loh Pak Daging sapinya Oh iya Iya beneran Mau ikut gak Pak? Ya boleh lah Cobain disana juga Yaudah yuk Pak Yuk ikut saya yuk Nah naik mobil siapa? Naik mobil baru Bapak boleh gak? Iya iya boleh lah Untuk kamu lah Iya iya Langsung aja kalau gitu Kita naik mobil yang ini ya Mas Naoto kita pergi dulu ya Mantap temen-temen Langsung saja kita menggunakan Mobil baru Hati-hati ya Iya iya sih Hati-hati Pak Waktu itu udah saya coba sih Bareng sama Mas Naoto Enak banget nih mobilnya Keren banget sih Ada mobil baru Iya iya Tapi kamu hati-hati Lihat ke depan ya Iya iya Pak Tenang aja Ini sih hati-hati sekali Kau bawa mobilnya Emang gak jauh ya Dari sini ya mbak Oh gak jauh kok Pak Tempatnya Wih 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 Mbaknya bisa mau mobil kan nih Kau belok ke kanan Belok ke kiri kak Namanya juga masih test drive Mbak Wih Tuh kan Saya pas kan beloknya kan Wah iya Boleh gak Pak Saya ngebutin sepetan Wih wih Wuh Eh 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 mbaknya Tidak Oh my god Aduh mbak Berhenti Tidak Maaf 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 Aduh Mobil saya Rusak Dijualan saya Aduh Maaf ya Pak Ini gimana naiknya ya Aduh Pak Kalau gitu Mobilnya boleh gak Diparkir disini aja Lah kok diparkir disini aja Soalnya gak bisa naik Ya ampun Mbak Sakurani Apa yang kamu lakukan Lihat mobil saya Wah iya bener maaf ya Pak ya Ya iya gak apa-apa tapi nanti perbaiki lagi ya Siap Pak saya punya banyak uang nih Uang saya ada 79 ribu Bisa saya betulkan mobilnya Bapak Oh ya sudah ayo Pak kalau gitu kita makan aja Pak Dimana makannya Bapak bisa naik kesini gak Pak Nah naik kesini iya naik kesini Pak Bisa gak Pak naik kesini Wah gak bisa mbak Aduh bisa cara lain gak ya Aduh dimana ya cara lainnya ya Atau sekalian aja lah bawa mobilnya boleh gak Iya deh boleh boleh Coba ya Pak Kita cari posisi dulu ya untuk naiknya dimana nih Agak kesusahan juga saya kalau untuk naik ke atas sini Coba aja mobilnya kan mobil super Capa tau bisa naik Wah iya bener guys mobil super bisa naik Oh my God keren banget Lihat dong Pak Bisa kan naik Wah iya bener keren juga ya kalau bawa mobilnya Iya dong siapa dulu Sakurani Ayo Pak Saya traktir makan Kok sekarang mamunya kayak basah Jepang gitu Mana saya emang ngerti Bapak ngomong apa Apa aja lah terserah kamu mau traktir saya Oh iya sudah Ayo Pak Lihat nih Pak Ada susu sapinya banyak kan Wah iya bener Ayo Pak kita makan disini aja lah Gak usah jauh-jauh ya Biar keliatan mobilnya Iya iya boleh boleh Bapak mau saya traktir apa Wah apa aja disini sih yang paling enak sih Yang barbecue nya Pak Yaudah Tapi saya boleh gak yang ada sayuran Boleh boleh Yang vegetable nih ya Pak Nah kok Bapak malah makan es krim ya Disak dulu lah Baru makan seperti kamu Oh gitu ya Pak Yaudah Pak dicobain dulu lah Es krimnya enak kan Pak Wah enak sih Tapi kayaknya sekarang saya sudah mulai lapar deh Oh yaudah Ayo Pak Kalau gitu kita pindah tempat duduk dulu aja loh Kok pindah lagi Iya lah pindah dulu aja sini ya Soalnya beda-beda makanan di setiap meja Oh gitu Iya Ayo Pak sini Pak Lah kok Bapaknya minum terus dari tadi Iya nih saya lagi suka Kata kamu kan disini ada Apa namanya susu sapi paling enak Iya sih Coba Pak pindah lagi Pak Loh kok pindah terus sih Mbaknya Iya gak apa-apa Coba-cobain yang lain Nah coba kalau yang ini gimana Nah akhirnya Bapak makan sapinya juga Kan enak kan Pak Bipanggangnya ada di Sakura Farm ini Paling enak loh Wah iya bener enak sekali Yaudah Pak Yang kenyang ya Pak Makannya ya Pak Oke Lambanya mau kemana Saya mau pergi sebentar ke belakang Mau lihat sapi-sapi saya Oke deh Ayo guys kita ke belakang dulu ya Kita langsung lihat sapi dulu Kenapa teman-teman Sakura ini ninggalin Pak Satoru sendiri Karena Sakura ini mau bius Pak Satoru Ketanya ya teman-teman Pak Satoru ini memiliki keanehan loh Hmm apa ya Yaudah Kalau gitu langsung aja Aku keluarkan senjata ya guys Aku keluarin shotgun Nah coba ya teman-teman Aku bius aja nih Tapi aku ganti aja Ini jadi funny mode ya teman-teman Ini hanya untuk percobaan Jadi kalian jangan ditiru ya guys Aku cuma pengen ngetes doang Apakah bener Pak Satoru kalau kita bius dia akan Akan bangkit lagi Atau gimana nih teman-teman Coba ya kita deketin ya Pak Satoru tidak melihat guys Ayo Sekurani Coba Sekurani bius Tembus-tembus cepet-cepet Cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet-cepet Oke guys Kita bius ya Lah lah Kok gak mempan teman-teman Lah Kok gak mempan Oh my god Oh belum-belum lengkarannya Belum pas coba ya Caca-caca-caca Gak tembus dong guys Lah gimana ini Oh coba-coba kalau pakai ini Pakai trompet Dia tidur teman-teman Akhirnya Tidur juga dia kita bius guys Gak jadi makan Oke guys Jadi ya misteri kali ini adalah Aku akan membuktikan Kalian sudah lihat kan Kalau disini Pak Satoru sudah tidur terlap Sudah dibius sama Sakurani Sudah dikasih minum Dikasih makan Jadi langsung aja ya guys Kita balik ke Sakura Motor Karena aku mau cek nih teman-teman Katanya ya Setelah aku bius Pak Satoru Kalian lihat kan Itu masih ada tempat tidurnya kan guys Nih Kita pastikan lagi ya Tuh Pak Satoru kan masih ada disini ya Kita lihat ya Apa yang terjadi Kalau Sakurani balik lagi Untuk kembalikan mobilnya ya Yuk Kita langsung saja Balik lagi ya guys Buru-buru ya Aku balikin deh Sebelum Mas Naoto Curuh hingga nih teman-teman Aduh Pelan-pelan Sakurani Aduh guys Ini bener-bener misi rahasia nih Karena ini baru banget di update tuh Wah Aku gak nyangka Aaaa Sakurani hati-hati Ya ampun Udah kayak gini Panik Masih aja seperti itu Aku balikin dulu lah Mobilnya ya guys Kita rapihin dulu Supaya Mas Naoto gak kaget Nah Sudah aku repair Lah 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 kok Kasih bonyok juga Gimana sih Gimana sih ini Bosnya pingsan Masa sih Bukannya dia sudah ada di atas Sudah di atas Emang iya Kita lihat kita balik badannya Aduh Sudah di tempat semula guys Ini bagus sebenarnya Iya sakurani ini saya Kok matanya gak kedip temen-temen Aaaa Ini pasuk-sukur ini Pasuk-sukur Tentu Gak bisa kita ajak kubur Oh my god Oh my god Temen-temen Bagi mata ini Jangan-jangan pasuk-sukur Tembus lagi Iya bener guys Pasuk-sukur tidak sama sekali Melek guys matanya Karena kalau biasanya ya Temen-temen Nih coba ya Kalian perhatikan ya Kan biasanya matanya itu ada Tapi kali ini mata Tertutup temen-temen Oh my god Aduh Coba ya kalau aku bias lagi Pasuk-sukur 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 saya bias aja lagi Bias-bias-bias Nggak mempertahankan Aaaa Tidak-tidak Jangan Aduh Aduh kok tiba-tiba hilang Kayak gitu ya Pasuk-sukur Coba ya kalau aku bias lagi Udah gak Udah gak mempertahankan Bagaimana ini temen-temen Nah Kabur-kabur Kabur Masa otok Masa otok Kamu harus tahu Kalau boss kamu itu Bisa hidup kembali Oh iya Sakurannya Iya bener Saya gak percaya sama kamu Iiii beneran Masa otok Percayalah sama aku Aya udahlah Kalau gitu mobil Saya kembalikan disana Iya 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 Aduh guys Kita ke aku rajalah Kalau gitu Kita pulang aja Lalu udah lah Biar aja mobil Aku gak usah dibawa Aduh serem banget Temen-temen Balik Sudah liat kan Tadi kan Padahal sudah Dimius sama Sakurannya Waktu di Sakurannya Itu tiba-tiba Niat Terjatuh Pingsan Dan tiba-tiba Aku balik lagi Sudah hidup kembali Aduh Serem banget Temen-temen Yosudah deh Kalau gitu Sampai disini aja Video kali ini Ya guys Kalau kalian yang tahu Misterinya Kenapa bisa kayak gitu Coba komen di bawah ya Temen-temen Biar aku lanjutin lagi Di video seberikutnya ya Yaudah Kalau gitu Jangan lupa di like Seperti biasa Jempolnya Kalau kalian suka video kali ini Subscribe channel aku Subscribe channel ini Karena disana juga aku Aduh game Sakuraskusin Lantar loh Kalau begitu Terima kasih ya Untuk kalian yang sudah menonton Dari awal sampai habis Sampai jumpa Di video ini game selanjutnya Bye-bye